Hei geng, what's up? Hei geng, what's up? Oke, what's up? Welcome to my youtube channel. Tahminur Muhammad Edisi kalem Edisi loh Jadi guys, sekarang aku tuh sama Nadia lagi ada di... Puncak Lawang Puncak Lawang Lawang tuh apa sih? Lawang Tapi intinya disini bener-bener best view untuk ngeliat Jelasin Oke Pertama-tama Aku pengucapkan Nggak Nggak boleh bercanda Belum puasa Tadi kan edisi kalem Nah, jadi sekarang kita mau bacakan Q&A Q&A Duh Aku soalnya udah nge-share kan di Instagram Q&A dari mereka semua sudah mempertanyakan kepada kita berdua Atau ke saya atau ke kamu Nanti kita jawab Oke Yes? Oke Let's go Takut Kenapa kenapa? Yaudah let's go Takut kalau ngomong Gak apa-apa Let's go Kita jujur aja Terus kita ceruskan aja Ya, ceruskan aja Ini kan menuruti permintaan di Tide Pokoknya guys sebelum kalian menuju ke Q&A Alangkah baiknya kalian subscribe dulu guys Karena subscribe itu gratis Yes Tinggal tekan doang Yes Aku tunggu sampai 10 menit Gak nyampe Aku tunggu sampai di 3 detik Kalian gak subscribe Kalian subscribe dulu nih Aku tunggu sampai di 3 detik Oke Satu Sudah 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 Udah Yaudah Langsung Oke, pertanyaan pertama ya Oke Ini untuk Una Oh terbenar nih Hal apa yang dilakukan Fahmi ke Una Padahal keliatannya biasa-biasa aja Tapi bagi Una tuh kayak Wah banget gitu Oh Kayak hal-hal gitu ya Hmm Aku ngapain gitu tingkah aku atau aku Iya, 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 iya Ada, ada, ada Kayak gimana ya Kita sebenernya tuh Ami ngelakuin hal-hal yang biasa juga Kayak gimana cowok ke aku gitu Jadi ngelakuin hal-hal biasa gitu Cuman kadang Memang cara sikap Ami ke aku itu Yang bikin aku ngerasa kayak Oh aku lebih dihargain Gitu loh Kayak Kalo yang sama yang lain Kan iya juga dihargain Cuman kayak lebih Eh gini gitu Kalo misalnya Ami kan lebih kayak Ayah gitu Aku lebih suka Digituin Berarti di treat like a princess ya? Engga di treat juga Lebih kayak apa ya Hmm Suka aja cara dia Bertutur kata ke aku Dia kayak Seneng aja Contohnya? Contohnya Kayak ngelarang Atau dia kayak Bilangin Kayak ngenasihatin Gitu loh Itu sih Karena kan tiap orang beda-beda ya Apa yang bisa bikin Dia ngeras kayak Ih dia ini emang idea banget nih Gitu kan Menurut aku idea fix Dia ini Tapi kalo misalnya aku udah Dengu cowok kayak gini Kayak suka jadinya Suka aja ngeliat orang yang kayak gini Gitu Kalaupun ada orang lain yang selain di kita Aku juga bakalan suka Sama sikapinya Gitu loh Contoh Hal apa Yang istimewa banget ya? Ya contoh Yang kamu inget banget Aku Tapi biasa tapi Dia dateng kesini Dia kayak bener-bener dateng Itu aku perlu make sure beberapa kali kan Kalau beneran nih mau dateng kesini Gitu Iya kan Sumpah beberapa kali-kali gitu Aku tanya Mi beneran Beneran Mi? Gitu Tapi ternyata beneran Bahkan udah Tiga kali? Dua Udah dua kali Jadi Mau tiga kali sih Nah Makanya Aku kayak Aku kayak Karena baru kamu nih Yang bener-bener Mau nyamperin Gitu kan Kalau aku gak mau nyamperin Cuma Ketemu kamu Aku kadang-kadang mau nyamperinnya Langsung ke rumah Gitu Biar orang tua kamu Tahu Kalau aku Deket sama kamu Main sama kamu Gitu loh Harus sih kayak gitu Kalau aku dari pribadi ya Biar gak ada salah paham juga kan Yes Biar kayak gak dipertanyakan Kamu jangan sama siapa kemarin Kamu ini 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 siapnya begitu Soalnya kan Kita Content Creator Otomatis semua diliat Gitu ya Lalu orang tua kamu juga mantau Orang tua kamu juga mantau Jadi Otomatis aku harus Datangi Ke rumah kamu Iya Linta izin Aku pengen ini 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 Iya menurut aku juga gitu sih Makanya aku pengen juga Ketemu sama Mbak Nyami Sama Bapak Nyami Sama Adia juga Pengen siatur Ami Terus ngobrol-ngobrol Yes Nah pas banget nih Apa tuh? Ini ada pertanyaan kedua nih Ini untuk kami Oke Mi Ada rencana gak Buat ngajak Nadia Ke rumah Bekasi Buat ketemu keluarga Sebenernya ada rencana banget nih Cuma waktu dianya nih Yang Mungkin Ini ya Sibuk terus juga Gak ada waktu juga Karena dia lagi Masih sekolah pertama Terus juga Dia sibuk kerjaan Jadi aku gak pernah Maksain buat dia Ayo Nat ketemu gitu Jadi kayak Mungkin kalau ada waktu luang Aku nanti bakal ajakin Kamu ke Bakasi Kalau enggak Mama nanti ke Jakarta Jadi kamu nanti ke Jakarta Ketemu Mama Soalnya Nadia juga Kemarin bilang kan Nadia Nadia bilang katanya Aku pengen ketemu Mama kamu segala macem Boleh gak? Eh boleh lah Masa enggak? Sudah jadi kan? Jangan Aku Nat Gak usah ketemu Gak boleh Gak boleh Gak gitu kan? Gak gitu kan? Terus kayak Ayah gak ketemu Kita lagi musim ujian aja Aku mau ujian akhir Jadi aku juga mikir gitu kan Duh jangan dulu deh Nanti Pengen bener-bener Punya waktu Yang tepat Dan pas Udah ngobrol-ngobrol Oke Boleh ya nanti? Seru sih itu nanti Oke ketiga Untuk Una Kapan pindah ke Jakarta? Gak capek bolak-balik ke Jakarta Yang pertama dulu ya Kapan pindahnya? Pindahnya Aku gak tau nih Bakalan pindah atau enggak Soalnya aku juga ngambil SN Di Padang Kuliah di Padang Gitu Dan itu pun Kemungkinan untuk diterima itu 90% Karena SN yang aku ambil itu Rata-ratanya 9 Jadi Ya Kemungkinan itu besar Gitu Untuk keterima Di Di Padang Tapi balik lagi Nyakap bokap juga Balikin itu sama kaku Kalau misalnya kamu memang Mengkuliah di Padang Sok silahkan Kalau misalnya kamu mau di luar Padang Yaudah silahkan untuk mempermudah kerjaan juga Gitu Karena ya Gimana pun juga Aku bakalan ke Jakarta Mau gak mau Gitu Kalau dibilang capek Gitu Aku contohnya sekarang Gitu kan Aku dari hari Senin sampai Hari Sabtu itu sekolah Sabtu Sabtu itu pulang sekolah ya Pulang sekolah Aku tuh udah Udah sabtu-sabtu mandi Langsung mundara Jadi kayak Istilahnya pulang sekolah Langsung kerja Gitu Nah besoknya aku balik lagi Hari Minggu Karena hari Senin harus sekolah Capek Cuman kata Ami harus semangat Karena masih muda Ami isinya selama ini Aku support banget untuk kerja Harus Untuk tetap Karena masih muda Jadi kamu harus Bener-bener serius Nanti kamu mau Pas udah tua Baru serius Enggak kan Enggak dong Kita harus Mempersiapkan semuanya dari Yes Dari masa muda Sekarang Masih muda gak Sekarang Iya gak sih Ya udah sih Kenapa paksa maru Sekarang marah ke aku Aku mau marah Iya dong Oke next Apa Love Language kalian berdua Amin dulu deh Aku sebenernya Kurang pahamnya untuk Love Language itu Soalnya aku gak pernah bahas Dan aku kadang-kadang Gak percaya gitu Love Language itu Terus kayak gimana sih Kayak Apa Yang bikin kamu cinta Gitu Ya jadi gini Love Language itu ada 5 Iya 5 ya Itu aku gak pernah Gak ngerti itu Kayak gitu Ada physical touch Kamu belajar dari mana Aku kan Baca apa Iya cari tau Aku baca-baca di Di internet Aku baca-baca di Di instagram Kan banyak yang Iya tau sih aku bahas Iya Banyak yang bahas kayak gitu Cuma aku gak mau tau Kadang-kadang Itu lebih kayak apa ya Supaya kita tuh bisa tau Oh ini loh yang bener-bener bikin Dia tuh pengen sama kita terus Oke Nih dia tuh ada quality time Dia pengen ngabisin waktu itu Bareng kamu aja terus Dimana-mana kamu pengen ditemenin Kamu pengen kesini Harus bareng aku Gitu Atau bareng siapa gitu Atau kamu physical touch Kamu tuh kalo ngapa-ngapain Harus gandengan Atau kamu suka kepalanya dilus-elus Gitu Itu berarti physical touch Kalo misalnya Apa ya satu lagi Ada love affirmation Itu lewat kata-kata Jadi kayak aku nguji kamu Iya ini kamu memang di hari ini Gitu Kamu bagus di bagi baju gitu Gitu Kamu ngerasa lebih disayang sama aku Kamu ngerasa kayak Ih kayaknya nanti terus Nanti tulus banget nih sama aku Gitu contohnya ya Terus juga ada Apa ya satu lagi Service Service Iya gitu Itu kayak Nih misalnya kamu udah tugas Misalnya kamu kelihatan Terus ada tugas Terus aku bilang Ami sini tugasnya biar apa kerjain Terus kamu ngerasa kayak Aduh Nadia bikin makin-makin Gitu loh Jadi kayak Kamu Itu kayak gini gak sih Aku memperlakukan kamu Kayak ratu gitu loh Contoh Itu jatuh gak sih Kamu pengen diperlakukan Kayak ratu sama pasangan kamu Gitu Itu gak sih jatuhnya Terus juga ada yang Kayak apa Dia kayak ngasih-ngasih kado gitu Cuma aku lupa bahasanya Cuma kayak kamu suka dikasih surprise Kasih kado Kayak Kita lagi gak ada acara apa-apa nih Tiba-tiba aku ngasih kamu kado Apa Terus kamu kayak Seneng banget gitu loh Makin sayang deh Cuuu Kalau kamu apa? Eh Kan Kamu yang ditanya dulu Itu deh Kalau aku quality time sih Apa? Quality time Oh quality time Iya sih Mau contoh ya Kemarin Kamu kan lagi kerja kan Gue temenin sampe tidur Itu kalau aku gak Maksudnya kayak Aku pengen Walaupun gak ngapa-ngapain Kalau bareng Mungkin menurut aku udah Seneng Maksudnya Kayak dia selalu di bisnis kita lah gitu ya Ada lagi? Udah Oke Oke Kalo ke kamu dia Ya Ya jangan ingetin Kalo aku Gue gak yang lupa suruh siapa Itu Apa? Love of affirmation Jadi aku lebih suka lewat kata-kata gitu Makanya aku cocok untuk Misalnya nih Misalnya aku gilder sama orang Makanya aku bisa gilder selama itu Yang kata aku itu loh Karena lewat Lewat Ceritanya tuh kan Dan Gak apa cerita? Eh Gak apa cerita? Kalo gak usah Maksudnya jangan terlalu offer juga Iya Kadang-kadang kan emang Pakatan tuh Perkataan ya Cuman Kita tuh tetep kayak gini kita tau nih Bullshit Cuman tetep suka Gitu sama kata-katanya Dan bakalan terus kemakan Makanya Berarti kalo kamu Cocoknya sama yang Pakbo Jadi Pakbo kan banyak Ngomong segala macem kan? Kamu Enggak Enggak Kita gak cocok Contoh gini Kenapa aku gak panggoy? Aku kalo Selama Akita Cetan Aku ada gak misalnya kayak Bikin apa gitu Yang kata-kata Olin segala macem Enggak sih Aku lebih ke Mau telepon Kalo engga Aku langsung Set 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 Ketemu gini Iya Aku kurangi Jadi aku lebih suka aja Misalnya Hal-hal kecil itu dia merahatin banget tuh Kayak Ih kamu itu kamu bagus deh Atau kayak Ih kamu cantik deh Terus kalo bisa ada yang kurang dari aku Dia kayak Kamu itu kamu kurangi Ini Oh ini yang cantik Jadi Lebih dia suka ngejelasin sesuatu hal ke aku Tentang perasaan dia Gak Gak tunggu di Kode dulu baru peka Gitu Tapi dia oke juga Maksudnya kayak Gue kan gak peka Tapi dia Apa sih To the point gitu loh Contoh Oh kesini gini gini Ini loh Ini loh Ini loh Jadi gak Gue jadinya nyambung gitu Dia ini juga gue Gitu Tapi gue kadang-kadang kalo dia Mau kemana-mana nih Nat Jangan lupa pake baju ini Nat Jangan lupa pake baju ini Nat besok kita beli baju yang gitu Agar kapal gitu Itu gue suka banget Jadi kayak Lucu aja sih Terus next Next Oke Planning kalian berdua selanjutnya gimana Kamu dulu deh Planningnya Gimana nih planning gimana nih Kedepannya 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 Entah Dalam berbagai hal itu sih Aku Planning aku depannya Aku bakalan itu sih Lulus Lulus dulu Aku kuliah dulu Tapi aku bakalan fokus ke konten Bikin Youtube Konten Youtube Terus juga Pasti Bakalan banyak job-job Yang bakalan aku Terdain juga Tapi aku bakalan lebih serius Dan lebih profesional Jadi aku ngeliat di reference Sekarangnya kayak Aduh kamu kurang banget nih Kamu seluruh Perubahan nih Nat Gitu kan Karena kamu masih sibuk sekolah Iya Apa-apa handle Semuanya aku Gitu kan Jadi Mungkin harapan aku kedepannya Aku lebih bisa Itu sih Lebih bisa ngedaliin ini semua Itu lebih baik lagi Ya Manage diri lah Bisa ngedali sendiri Gitu Udah Iya Udah sih gitu Kalo aku Kalo aku pribadi Ehm Ini micnya Cek Perbunga Semuanya sih Iya Kalo aku pribadi Iya Ya mati Ya buang Kalo aku pribadi Ehm Aku pengen fokus dulu Di Youtube setahun dua tahun Kalo aku ada target Ehm Kayak Aku harus kayak gini Harus kayak gini Harus kayak gini Terus aku bakal Buat karya sebanyak-banyaknya Entah itu Karya lagu Atau film Aku pengen banget buat itu Setelah itu Aku bakal bisnis Pastinya Aku udah Planning dari sekarang Bisnis aku apa Aku udah Itu matang-matang Walaupun masih sibuk Segala macem Seenggaknya kita Atur dulu aja Biar Punya niat Atau strategi dulu aja Biar Ya pas Mau Jalanin Kita udah lancar Udah matang Paling itu sih Intinya Aku pengen beli Impian sama Rumah impian Begitu Kayak gitu Kalo untuk kita Semoga kita Apa? Engga Maksudnya Jadi gitu Berarti kalo Cowonya yang Bener-bener Mempersiapkan Kedepannya gimana Kan banyak nih Kayak sekarang Kayak udah Lihat vlog aja Jalanin aja dulu Sebenernya tuh boleh Ngomong kayak gitu Seandainya Kita tuh udah ada planning Tapi kalo misalnya Memang punya planning Terus gak mau bilang-bilang Ke orang Ya gak masalah Cuman yang namanya niat Harus disampaikan Daripada Nggak sama sekali Bagus Bagus Next Oke next ya Apa hal yang gak disukai Fahmi begitu juga Sebaliknya Fahmi beli aku dulu Iya Dari sikap ya Segala hal Sebutin aja Atau dari Sikap Makanan Dan minuman Sikap Ami tuh Yang aku kenal sampe sekarang ya Dia gak suka Oh Kita itu Bentar dulu Aku lupa nih kebiasaan dia apa ya Kalo bisa kesel sama aku Oh Oh Ami tuh paling gak suka Kalo semisalkan Kayak Kita tuh gak Ngasih tau Tentang Oh Ini apa sih Ini siapa sih Jadi dia tuh kayak butuh konfirmasi dulu gitu loh Kalo gak dia bakalan salah paham tuh Pokoknya kayak Apa-apa itu harus Ya harus minimal tuh harus tau lah Gitu Kayak Biar Dia tuh kayak apa ya Butuh konfirmasi aja Tentang segala hal Kalo gak Dia bakalan Kesel Bakalan salah paham Bakal mikir kemana-mana Ya sebenernya Itu sih Terus juga dia juga gak suka Kalo 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 Gak suka Gula ikan Terus akhirnya Bambang suruh dia yang makan Waduh enak tau Gula gitu Gak aku gak cemburuan Gak 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 Pokoknya Nadia Dia bilang kan di podcast Aku orangnya gak cemburuan Gak aku gak cemburuan sebenernya Cuman Biar kayak dia tuh lebih Apa ya Lebih tau nih Oh Kadang kan orang suka gak sadarkan Dimana batasnya Jadi ya Oh dia terlalu ini sama orang Oh dia terlalu ini Kayak kita tuh kan Ngapa-ngapain harus ada batasnya Gitu kan Terlalu angel Terkuknya kan Gimana-gimana di hadapan orang Gitu loh Jadi lebih Merhatin nih Ini jangan terlalu berlebihan ya Gitu loh Aku M jarang sama cewek Nah yang paling aku ingat Oke kita biasa bahas gitu ya Hahaha Dia suka nojok juga guys Hahaha Hahaha Nah terus yang Nah dia gak suka Hahaha Suka nojok Itu like bang kebiasaan aku Terus kebiasaan yang dia aku gak suka gitu ya Gitu gak sih Ya Dia overthinking Kamu juga Dia overthinking banget Yeay Sumpah Overthinking berat overthinking Ya kemarin kejauhan ya Ya kemarin juga overthinking ada lah ada overthinking pokoknya dia banyakkan overthinking jantung dari komen-komen kalian pasti dia overthinking terus dari yang ini overthinking iya sih terus apa lagi deh kamu apa ya aku ga suka aku ga suka makan yang apa dia ga suka sayur dia ga suka dia ga suka sayur ga ya iiii ga usah dikitang tapi sayurnya sawi doang sukanya sawi kol dan yang ada di somai iyaa oh iya kamu suka somai ya terus nadia minuman yang ga suka ekspreso double shoot iya aku suka banget itu bener aja suka banget itu mah aku belum nemuin si nadia ga suka apaan kamu ga suka apa minuman? aku ga suka itu apa sih namanya apa sih yang teh talua ya namanya teh talua iya bang teh taluanya namanya? teh talua kan? iya teh telur gitu kan? teh telur aku juga ga suka itu ga enak kan? next 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 apa reaksi UNA pertama kali ketemu Fahani? kalem anaknya ga tau ya ini kalem kenapa karena mungkin baru pertama kali ketemu tapi itu sih persen-persen aku kalem banget orangnya perasaan di youtube dia kayak jungkir balik gitu loh ketemu-ketemu udah kayak anaknya yang baru lahir diem jadi kayak lucu aja waktu pertama kali ketemu dia kayak diem-diem gitu cuma yang bikin aku salutnya aja kayak dia baru ketemu eh ctp aku suka gitu mama juga kayak first impressionnya enak ke dia gitu loh karena itu yang didikan orang tuaku tentu keren tiga kata dari Fahmi untuk UNA dan begitu juga sebaliknya tiga kata ini pertama macem-macem apa sih? cantik terus keren pokoknya keren itu ini ada banyak hal gitu contoh kayak dia mandiri itu keren banget terus karir dia dia sendiri loh dari awal itu keren banget keren banget terus manja itu ya? iya udah mandiri manja ya bener ya marah maksudnya mandiri dong iyalah manja manjanya apa nih? iya manjanya awal dia maksudnya dia mandiri tuh contoh gak minta duit orang tua lagi udah ini tapi sifat manjanya tetep ada manjanya gimana? manjanya gimana ya? aku perlu seputin disini gak perlu gak pernah kan? yang cukup sih itu kalau dari kamu? kalau dari aku kata buat Ami apa ya di ujung lidah Mi ngomongnya di ujung lidah kata-katanya di ujung lidah apa sih? di ujung lidah itu hati itu pengen ngomong tapi gak tahu oh takut kamu ya aduh lidah sih kamu takut ya ngambat gak usah santai aja enggak kayak ragu gitu kayak bukan ragu sih kayak kita tahu nih mau ngomong apa tapi cuma gak bisa disebutin cuma gak bisa disebutin sebutin aja yang pertama manis makanya aku kalau misalnya lihat Ami kalau lagi ketawa lagi senyum lihat di setiap mungkin aku aku gak tahu ya kenapa aku bisa merhatiin gitu cuman kayak kalau misalnya di lagi ketawa dia lagi senyum aku suka aja merhatiin dia kayak aku kan juga dia juga sempat sering juga ya liat FUP aku dulu FUP aku kayak galau-galau semuanya jadi kayak ikutan sedih gak ya sedih sih cuman kayak set banget nih orang gitu cuman sekarang kayak liat di ketawa dia suka senyum terus kayak apa-apa dia juga ketawa kan ke aku jadi kayak seneng dia kayak manis aduh manis sih aduh gula aja aduh terus juga yang kedua anaknya anaknya boros sebenernya anaknya boros tapi walaupun dia boros ya tapi masih bisa di handle lah cuman ya aku kalau misalnya kalau orangnya bilang ini anaknya tuh boros terus dia manis Ami pasti itu Ami tapi kamu borosnya tuh lebih kayak gak bisa nge-handle diri aja kayak contoh kemarin dia kita belanjik kejarak inginnya cuman belinya satu tuh cuman udah keteteran sampai kesana-sana-sana kalau gak aku tahan pasti udah habis di jarak semuanya ya makanya terus yang terakhir sih itu sih dia orangnya jujur aku suka banget karena aku kalau misalnya ketemu sama orang tuh jarang sih kayak pasti diomongin jujur mau segimana-gimana aku tetep jujur dia makanya aku suka banget sama dia suka banget sama sikap dia gitu maksudnya jujur maksudnya tante anaknya keren karena aku gak mau ditutup-tutupin maksudnya yaudah kamu tau ini ini aku kamu terserang kalau memang kamu gak ngelakuin apa-apa yaudah kamu pasti jujur kan cuman kalau kamu ngelakuin sesuatu lu tetep jujur tetep jujur ya makanya itu jujur tapi kalau yang paling inget yang bikin aku inget eh ini orang yang boros banget dia deh oh ini iya tapi itu menurut aku borosnya gak boros kejelek sih cuman kayak boros terlalu royal royal sorry bukan boros berarti royal orangnya royal karena dulu kayak susah kan aku aku gak ada uang segala macem buat royal susah karena juga kan sekarang udah ada uang jadi kayak yaudahlah udah gitu loh kamu dulu nabung juga kan aku nabung aku mau dinabung dulu seenggaknya aku gak ada penghasilan aja aku masih bisa nabung sekarang nabung juga sekarang nabung juga sekarang mau beli ini amin amin ya Allah kemampian kondok indah oke last question cara dapetin una gimana sih cara dapetin una mungkin lebih kayak gimana sih biar deket ehm jadi orang yang cuek jadi orang yang cuek otomatis cewek nanti dateng sendiri kosep 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 ini emang siapa sih yang duluan kenalan diantara kalian dulu ini cewek kebalik ya hahaha maksudnya emm gimana ya sebenernya untuk deket sama una ini sih maksudnya gua juga gak pernah kayak gini oh ini tiktoker atau una segala macem gua bakal dapetin segala macem gua bakal deket samanya gua gak ada pikiran kayak gitu kayak berjalan aja berjalan ah masih masa sih enak banget dia ngomong gitu kan masa sih menurut kamu gimana ayo karang kamu dari dari pihak kamu emang aku udah dapet kamu gimana ya kalo misalnya eh aku udah dapet kamu eh belum eh belum eh belum belum bakalan dong weh siapa nah menurut kamu gimana gak tau kalo aku yang ngomong kan aneh jadi kayak enggak kan jadinya aku gak cuma aku doang yang ngomong gitu loh dari sisi kamu juga ngomong tapi kan aneh kayak seolah kayak ih lu mau banget sih di jaga dia gitu gitu loh cuman kalau oh gini deh gini deh dimana sih pertama kali kalian bertemu di rumah produksi di rumah produksi kan yang waktu itu aku antar konten kan yang aku jemput dulu eh di Bekasi aku pertama kali jemput di Bekasi kita mau lanjut jalan lagi guys pokoknya ini bener-bener seharian aku sama Anjir bener-bener seharian bener-bener seharian bahkan 2 hari tapi 24 jam 24 jam seharian dari pagi kita tadi berangkat dari jam 8 kan udah tunggu dulu aku selalu banget tadi pagi Ami bangun jam 5 tau gak tiba-tiba dia ngecek kan jam 5 Ami not not dan bisa dia jawab apa apa tanya tanya menurut lo apa-apa gue di Jakarta ya apa itu aku baru bangun juga Ami jam 5.30 aku baru bangun wah keren sih Ami bisa bangun kayak kok bisa sih bangun cepet-cepet maksudnya kayak kita semua tau ya kalau Ami itu bangunnya pasti siang gitu ya pagi pasti gak ada tuh masih tidur itu issues for you set terima kasih ya terima kasih terima kasih yaudah sih yaudah sih yaudah yaudah kan mungkin cukup dari sekian kini dari kita berdua nanti kalo emang butuh Q&A lagi bakal kita Q&A lagi guys yaudah kalian jangan lupa like comment and subscribe guys subscribe yaudah 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 jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis jangan lupa subscribe guys Bye guys, thanks for watching, see you next time. Bye bye.